Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam memasukkan auto shape ke dalam slide yang kalian buat. Kalian caranya adalah kalian klik menu insert, kemudian kalian pilih shape. Oke, kemudian kalian tinggal memilih tampilan yang ingin kalian gunakan atau bentuk shape apa yang ingin kalian gunakan. Sebagai contoh, misalkan saya ingin membuat beberapa menu dengan menggunakan shape. Oke, misalkan saya buat di sini. Oke, kemudian saya ingin copykannya. Kalian bisa menekan ctrl-c, ctrl-c. Kalau saya ingin membuat 4, 6 di sini. Saya ingin melakukan pengaturannya. Oke, misalkan saya ingin memperkecil ukurannya. Bindingnya jadi hanya 1. Oke, kemudian lebarnya saya melakukan di bagian size. Oke, kemudian lebarnya saya inginnya hanya 2.5. Oke. Terus kemudian saya ingin melakukan pengaturan, align. Oke, di sini saya bisa melakukan align left. Untuk melakukan pengaturannya, perapiannya. Oke, terus kemudian saya buat di sini distribute vertically. Oke, jadi dia rapih satu-satu dengan yang lainnya. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, kemudian jika saya ingin melakukan group, kalian bisa... Dan klik format, kalian bisa meng-group. Ini jadi satu-satu. Oke, demikian penggunaan shape pada slide. Dan kita akan masuk ke materi berikutnya. Oke, berikutnya adalah masuk ke dalam materi tentang menambahkan tables. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Oke, sekarang kita akan masukkan table ke dalam slide. Yang pertama adalah kalian klik menu insert. Kemudian kalian pilih table. Di sini ada beberapa cara untuk memasukkan table ke dalam slide. Oke, kalian tinggal memilih tinggal. Kalian tinggal menyorot kotak-kotaknya ada di sini. Berapa baris dan kolom yang ingin kalian buat. Misalnya saya ingin buat 5 kolom, 3 baris. Oke, seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan insert table. Oke, kalian tentu kan barisan kolomnya berapa. Misalkan 5 kolom, 4 baris. Seperti ini. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan draw table. Berarti kalian menggambar table-nya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan Excel spreadsheet. Oke, ini kalian tinggal memperbesar saja. Oke, nah sekarang saya ingin membuat table dengan menggunakan insert table. Oke, yang pertama adalah saya menggunakan insert table di sini. Oke, saya buat 5 baris, 3 kolom. Saya klik OK. Oke, kemudian untuk pengaturannya di sini, di tab desainnya, kalian bisa melakukan pengaturan untuk jenisnya seperti apa, style-nya. Oke, setelahnya kalian bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian atau keinginan kalian atau selera kalian. Kemudian kalian bisa juga menambahkan shading. Oke, jika ingin memberikan shading. Gradien. Oke, sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian untuk pengaturan dari border-nya. Oke, border-nya bisa kalian atur. Seperti ini. Kalian ingin memberikan efek. Oke, kalian bisa atur efek-nya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian, kemudian di sini untuk pemberian word art. Klik kalian lihat tampilannya. Oke, kemudian juga kalian bisa mengatur untuk tulisannya. Oke, jadi warna hijau. Outline-nya saya ganti jadi warna. Oke. Oke, mau memberikan shadow. Oke. Mungkin kalian bisa mengatur untuk border-nya. Oke, beberapa pt. Oke, terlihat garis-garisnya tidak terlalu tampak ya. Oke, berikutnya. Kalian bisa mengatur untuk pengaturan warnanya. Format shape-nya seperti apa. Mau diatur untuk gradient setiap dari text cell-nya. Atau text cell-nya. Kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Oke, demikian untuk memasukkan tabel ke dalam slide. Dan berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya adalah tentang menambahkan grafik pada slide. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, berikutnya kita akan memasukkan grafik ke dalam slide. Caranya adalah kalian klik menu insert. Kemudian kalian pilih chart. Oke, kemudian kalian pilih jenis chart yang ingin kalian gunakan. Di sini ada banyak jenis chart yang bisa kalian gunakan. Ada line, ada pipe, per area, dan sebagainya. Oke, untuk contoh kali ini saya akan menggunakan yang column. Kemudian saya pilih yang cluster column. Kemudian saya klik ok. Oke, dan di sini akan muncul chart title-nya. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nilai yang akan kita tampilkan di dalam grafik. Oke, di sini sebagai contoh. Oke, saya menggunakan untuk kade kurinya adalah saya buat tahun 2004. Kemudian saya ingin memasukkan data tentang pengguna internet. Oke, dan di sini akan kita masukkan data tentang pengguna internet. 7. Di sini jumlahnya adalah 450. Kemudian 500. Oke, kemudian saya tidak membutuhkan data tentang pengguna internet. Jadi saya bisa hapus. Oke. Yang saya bisa atur di sini untuk judulnya adalah Oke, cukup mudah dipahami bukan? Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya pembahasan tentang memasukkan grafik ke dalam slide, berarti selesai pula pembahasan pada PowerPoint pertemuan ke-6 kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton! Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.